kembali lagi dengan video saya ini adalah set kandang baru ya sebenarnya saya iseng aja mau coba dengan set kandang kayak gini ini adalah rak sepatu rak barang-barang yang bisa digantung ya udah liat ini adalah salah satu ular yang saya pelihara disini yaitu ular asli indonesia ya sorry maksud saya blood python atau sering dikenal sebagai dipong ya kalau disini dan ular blood python saya yang kemarin direview itu sedang berada di kandangnya ya di dalam sih nah itu dia nah itu dia udah lagi di dalam ya loh ini kandang baru untuk dia saya masih coba-coba ya dan disini saya gunakan double tip ya untuk biar gak keluar gitu gak moncor moncor saya disini gunakan double tip juga terus disini saya buatkan ventilasinya samping sini juga ventilasinya ada dan disini hiding cap ya karena karena terdapat pantulan cahaya jadi saya gunakan hiding cap ini untuk tempat bersembunyi dia gitu biar gelap-gelapan kan ball python suka di gelap-gelapan ya nah itu dia terus ini adalah display iseng sih ini belum saya set belum setting kayak gimana-gimana kita lihat ini ada sleddingnya ya kiri-kanan jadi ide ini muncul begitu saja ketika saya jalan-jalan ya ke pasar minggu kalau disini terus saya lihat ada gantungan gitu bahannya ini luarnya dari plastik mika kalau gak salah plastik lah saya kurang tahu jenis plastik pokoknya ini lumayan lah gitu tebal susah robek jadi kuat terus alasnya itu gak tahu pakai kain dengan apal gitu kuat insyaallah dan ini dia pakai sledding bukanya jadi kalau mau lihat begini isinya dalamnya ini dalamnya kayak gitu by the way ini dipong saya selesai setting ya cukup sekian dulu review dari saya mengenai set kandang ini set kandang yang iseng-iseng aja aja sub indo to ored as 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 as